9 Star Hegemon Body Arts Season 503, Tidak Boleh Kalah Ledakan itu mengguncang langit, Zhao Qingtian terlempar ke belakang, dan Long Uyang juga terlempar ke belakang oleh kekuatan lawan. Meski dipukul mundur lagi, ia disambut dengan sorak-sorai penonton. Karena Zhao Qingtian saat ini sedang memegang pedang emas bergagang panjang, dan dia tidak berani mendukungnya sekarang, dan akhirnya memindahkan senjatanya. Tapi dia tidak menyangka pukulan Long Uyang begitu kuat sehingga mengejutkannya beberapa langkah. Pada saat itu, Zhao Qingtian kaget dan marah, yang membuatnya merasa sangat tidak tahu malu, terutama mereka yang bersorak suara itu sama saja dengan mengejeknya. Cantik, Long Uyang ini berani dan banyak akal, dan dia mungkin bisa bertahan dalam tiga langkah. Qin Feng tidak bisa menahan tepuk tangan di kursi penonton. Bagaimana Anda mengatakan, Long Ziwei dan Guijiu jelas tidak bisa memahaminya, jadi mereka buru-buru bertanya. Mereka tidak tahu bahwa Long Uyang tidak bisa mengguncang Zhao Qingtian dengan pukulan penuh barusan, tetapi setelah mundur, mereka melawan lagi, tetapi mereka memaksa lawan untuk menggunakan senjata dan terpaksa mundur. Mereka tidak mengerti apa yang terjadi. Pukulan pertama Long Uyang dipukul mundur, menyerap banyak kekuatan Zhao Qingtian. Pada putaran kedua, dia menyelamatkan dan melapiskan kekuatannya, melepaskan kekuatan lawan dan kekuatannya sendiri. Zhao Qingtian diserang oleh lawan dan kekuatannya sendiri, jadi dia menderita kerugian rahasia, lihat. Kata Qin Feng buru-buru. Om. Pada saat ini, Long Uyang terbang terbalik dan menabrak penghalang cincin. Penghalangnya lembut, dan dia terpental kembali. Namun, saat dia dipantulkan kembali, kecepatannya langsung meningkat hingga ekstrim. Pukul Zhao Qingtian seperti meteor. Apa? Pada saat itu, bahkan Long Kian Sui dan yang lainnya tergerak. Long Uyang ini terlalu pintar. Dia dipukul mundur untuk kedua kalinya, dan menyerap kekuatan lawan dengan cara yang sama. Dengan bantuan kekuatan pesona, saat dia mengeluarkan dirinya sendiri, dia langsung menggabungkan kekuatannya sendiri, kekuatan pihak lain, dan kekuatan pesona, menjadikan ketiganya unik. Kecepatan Long Uyang sangat cepat sehingga dia tidak memberi Zhao Qingtian waktu untuk bereaksi sama sekali, dan dia menghancurkan Zhao Qingtian dengan tongkat yang membawa seluruh kekuatan hidupnya. Zhao Qingtian tidak menyangka lawannya begitu berbahaya. Ketika dia melakukan langkah kedua, dia menderita kerugian yang sangat besar. Dia menggunakan kekuatannya untuk menghadapinya, menyebabkan kekacauan pada kekuatan di tubuhnya. Ayo, tidak memberinya kesempatan untuk bernapas dan menyesuaikan diri sama sekali. Seribu lapisan pintu. Zhao Qingtian berhenti minum, dan di arena di depannya, gerbang raksasa muncul, dan puluhan beban terkondensasi dalam satu nafas. Bum-bum-bum. Namun, di hadapan pukulan Long Uyang, mereka sangat rapuh sehingga mereka ditembus dalam sekejap, tongkat panjang itu tanpa ampun menabrak Zhao Qingtian, dan pedang di tangan Zhao Qingtian menebas dengan keras. Ledakan. Selama ledakan, cincin itu runtuh ke dalam lubang besar. Long Uyang dan Zhao Qingtian menyemburkan darah pada saat yang sama. Zhao Qingtian terbang keluar dan menabrak cincin-cincin itu. Melihat Zhao Qingtian terluka, banyak orang berseru. Tentu saja, lebih banyak orang bersorak. Long Uyang melukai lawannya. Bahkan jika dia kalah pada akhirnya, itu akan menjadi kehormatan besar. Ledakan. Tiba-tiba, arena bergetar, dan roda takdir yang besar menyala. Roda itu sangat besar hingga menutupi seluruh arena, dan bila cahaya menghantam Long Uyang seperti kilat. Long Uyang buru-buru mengayunkan tongkat untuk memblokir, dan dengan suara keras, tongkat naga itu ditebas oleh Zhao Qingtian dengan pisau, dan pisau itu menebas dadanya, dengan kekuatan besar, merobek dadanya. Bukannya ada tongkat naga yang harus dilawan, pukulan ini cukup untuk merobeknya berkeping-keping. Mati. Zhao Qingtian tampaknya memiliki mata merah, dan menusuk Long Uyang di antara alisnya dengan pisau. Ini jelas untuk membunuh lawan. Pada saat itu, orang-orang kuat dari keluarga panjang berseru, jika tidak terhalang oleh penghalang cincin, mereka akan bergegas menyelamatkan orang. Uff. Zhao Qingtian menusuk cincin itu dengan pisau, dan cincin itu ditembus, tetapi Long Uyang, yang terbaring di sana, menghilang. Orang-orang menoleh untuk melihat ke tepi cincin, dan melihat Long Chen memegang tongkat emas dan berdiri dengan tenang. Di sana, Long Uyang berbaring di sampingnya. Ini. Kali ini, bahkan Long Qianzwe dan yang lainnya terkejut. Gerakan Long Chen mendekat, dan bahkan mereka tidak melihatnya dengan jelas. Gerakan ini seperti hantu. Di arena, Long Chen memandang Zhao Qingtian dengan wajah ganas, dan seringnya muncul di sudut mulutnya. Dulu aku memandang rendah dirimu, dan sekarang aku semakin memandang rendah dirimu. Saya tidak tahu siapa yang menyeringai dan apa yang dikatakan sebelumnya. Jika Anda bisa bertahan dalam tiga langkah, bahkan jika Anda menang, apa hasilnya? Tiga pukulan dipukuli dan muntah darah. Tidak apa-apa jika Anda tidak ingin mengaku kalah, tetapi Anda masih membunuh orang dengan kejam. Saya tidak mengerti. Orang-orang kuno sangat tidak tahu malu, atau Anda adalah satu-satunya yang tidak tahu malu? Petik 2. Anda. Zhao Qingtian sangat marah. Ucapan Long Chen seperti menamparnya terus-menerus. Dia telah berbicara terlalu banyak sebelumnya, dan sekarang tidak ada cara untuk mengakhirinya. Meskipun aku meremehkanmu, kamu juga memiliki sesuatu yang aku kagumi. Bagaimana Anda bisa makan pantat Anda sendiri tanpa mengubah wajah Anda? Long Chen bertanya. Kata-kata Long Chen hampir mencekik Zhao Qingtian sampai mati. Pusat kekuatan yang menyaksikan pertempuran juga merasa bahwa Zhao Qingtian terlalu berlebihan dan kehilangan sikapnya. Mendengar Long Chen mengejek Zhao Qingtian, mereka senang dan lega. Long Uyang di sebelah Long Chen memanjat dengan susah payah dan memberi hormat pada Long Chen, terima kasih, wasit atas bantuan Anda, tetapi jika Anda kalah, Anda kalah. Kekuatan saya terlalu jauh dari saudara Qingtian. Namun, saya juga berterima kasih kepada Broter Qingtian Gelombang karena telah memberi tahu saya apa itu pria yang sangat kuat dan apa itu celah. Saya akan berlatih lebih keras di masa depan. Petik 2 Setelah Long Uyang selesai berbicara, dia menghancurkan papan nama di tangannya dan dikirim keluar. Saat Long Uyang mengaku kalah, ia disambut dengan sorak-sorai dan tepuk tangan dari para penonton, terutama murid-murid keluarga panjang yang sangat bangga. Sebaliknya, Zhao Qingtian, yang memenangkan permainan, menahan amarahnya, tetapi tidak ada tempat untuk menyebarkannya. Dia menatap Long Chen dengan wajah muram. Kamu menunggu ku. Setelah Zhao Qingtian selesai berbicara, dia tidak memberi Long Chen kesempatan untuk berbicara, jadi dia meninggalkan ring. Dasar! Long Chen tidak terbiasa dengannya, dia langsung menjawab, lalu dia memegang tongkat emas dan memasuki arena berikutnya. Om! Saat arena berikutnya dibuka, sosok Jiang Wuang muncul, dan lawannya adalah kekuatan kontemporer dari keluarga Ye. Ketika Jiang Wuang melihat Long Chen, pertama-tama dia mengangguk, lalu menatap lawannya, dan sedikit mengepalkan tinjunya, memberi isyarat kepada lawan untuk menembak. Gerakan Jiang Wuang cukup memuaskan, namun mendapat tepuk tangan dari penonton, karena tidak ada salahnya tanpa perbandingan. Dengan Zhao Qingtian sebagai pelapis, Jiang Wuang terlalu anggun. Akibatnya, lawan Jiang Wuang melakukan 10 gerakan. Jiang Wuang selalu bersikap defensif dan tidak pernah melawan. Lawan mundur dan akhirnya menyerah. Dan game ketiga adalah Ye Lingqiao. Alhasil, pria ini menembus dada lawan dengan satu serangan, dan dia menembak dengan ganas, tidak memberinya kesempatan sama sekali. Om. Saat arena keempat dibuka, sosok Long Tian Rui seperti peri muncul di depan semua orang, menyebabkan penonton bersorak. Long Tian Rui, itu adalah idola dan kekasih impian pria yang tak terhitung jumlahnya, itu adalah sejenis pancaran dari pemujaan jiwa. Ketika Long Tian Rui membuka matanya, dia tidak melihat lawannya, tetapi pada Long Chen. Dia akan berbicara, tetapi Long Chen buru-buru berkata, Jangan bicara omong kosong, kompetisi dimulai. Bab 5022, ini akan menjadi pertikaian. Long Chen melihat mata Long Tian Rui dan tahu apa yang akan dia katakan. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya Long Chen membuat seorang wanita pusing. Yang paling penting adalah Long Chen tidak menggunakan musuh atau teman untuk membedakannya. dan tidak ada cara untuk mencapnya sebagai orang bodoh atau orang bijak. Sirkuit otak orang ini tidak bisa dimengerti oleh orang biasa. Peri Tian Rui, mohon saran. Pada saat ini, pria diseberang Long Tian Rui pertama-tama memberi hormat, lalu perlahan mengeluarkan senjatanya untuk menunjukkan rasa hormat pada Long Tian Rui. Long Tian Rui menganggup, menatap pria itu, tidak berbicara, hanya menatapnya seperti itu. Pria itu mundur selangkah lebih dulu, tetapi ketika senjatanya diarahkan ke Long Tian Rui, tubuhnya tiba-tiba membeku. Pada saat itu, seluruh ruang cincin tampak diam sejenak, dan pembangkit tenaga listrik di luar semua tertegun. Bagaimana situasinya? Long Tian Rui dengan jelas membiarkannya mengambil tindakan, mengapa dia tidak bergerak? Dan Long Tian Rui selalu menatap pria itu dengan tenang. Long Chen berdiri di atas ring, tetapi jantungnya berdetak kencang. Pada saat ini, cincin itu diselimuti suasana yang aneh, dan Long Chen juga diselimuti. Pada saat itu, sepertinya ada ribuan Long Tian Rui di arena, memandang Long Chen dari sudut yang berbeda, tidak peduli apa yang dilakukan Long Chen, pihak lain dapat melihatnya dengan jelas dan tidak dapat menyembunyikannya. Bahkan matanya bisa menembus jiwa orang, dan semua rahasia tidak bisa disembunyikan. Kekuatan jiwa yang kuat dapat menghancurkan keinginan orang. Long Chen tahu bahwa ini adalah persepsi Long Tian Rui. Ini adalah pertama kalinya Long Chen menghadapi persepsi yang begitu menakutkan. Tampaknya semua tindakan Anda selanjutnya ada di prapenilaiannya. Orang-orang merasa putus asa. Dan persepsi ini harus menjadi semacam bakat, bakat yang mengerikan. Long Chen memandang Long Tian Rui, dan Long Tian Rui juga memandang Long Chen. Saat itu, gambar di cincin itu hampir diam. Namun, dari tubuh murid yang gemetaran dan keringat yang bercucuran dari dahinya, terlihat bahwa dia sedang berjuang. Hanya saja, pada awalnya, Long Tian Rui menatapnya, tiba-tiba dia merasakan tekanan yang tak ada habisnya, dan keinginannya hampir runtuh. Kemudian, ketika Long Tian Rui memandang Long Chen, tekanannya langsung menurun drastis. Sejak saat itu, dia bukan lagi lawan Long Tian Rui, seolah-olah dia adalah wasit atau saksi. Ledakan. Akhirnya, suara nyaring memecah kesunyian di ring, dan senjata di tangan pria itu tidak bisa lagi dipegang dan jatuh ke tanah. Pada saat ini, Long Tian Rui menarik persepsinya, murid itu tiba-tiba kehilangan dukungannya, merosot ke tanah, terengah-engah. Tian Rui seng panjang. Long Chen berhenti minum dan mengirim murid keluar dari ring. Pada saat yang sama, dia juga pergi. Long Tian Rui sangat kuat, tapi dia tidak takut. Tapi Long Chen takut keterjeratannya yang tak ada habisnya akan membuat orang gila, jadi Long Chen tidak memberinya kesempatan untuk berbicara dan melarikan diri. Setelah kembali ke kediaman, Long Chen mengingat persepsi menakutkan Long Tian Rui, dan masih merasa sedikit terkejut. Itu hanya skill bakat, tapi bisa dikalahkan tanpa perlawanan, dan orang bahkan tidak punya keberanian untuk menembak. Yang paling penting adalah ini hanyalah puncak gunung es dari kekuatannya. Di bawah permukaan yang tenang, tidak ada yang tahu berapa banyak kekuatan yang dia sembunyikan. Tidak heran dia mencari anak yang kuat untuk memiliki bayi. Jika dia menemukan seseorang dengan kekuatan rata-rata, sayang sekali bakatnya tidak dapat diteruskan ke generasi berikutnya. Long Chen tiba-tiba mengerti Long Tian Rui. Apakah kamu ingin memikirkannya? Bah, pah, apa yang kamu pikirkan? Long Chen terdiam beberapa saat, dan buru-buru membuang pikiran tidak realistis di kepalanya, dan mengeluarkan ametis Tian Tong untuk menunggu dan melihat lagi. Long Chen tiba-tiba menemukan bahwa formasi besar di sekitarnya telah dibangun. Seluruh wilayah desolate surgawi dikelilingi oleh piringan formasi yang tak terhitung jumlahnya. Di atas setiap piringan formasi, seberkas cahaya ditembakkan langsung ke langit. Melihat ke atas, saya menemukan bahwa seluruh heavenly desolate territory diselimuti sangkar. He he, lembah Pil Brahma benar-benar bekerja keras untuk menangkapku. Long Chen tersenyum, dan hatinya sedikit bangga. Tetapi Long Chen tahu bahwa alasan mengapa Brahma Pilfali sangat mementingkan dirinya bukanlah karena dia membunuh penguasa kuil api, tetapi karena Akademi Lingqiao. Master Kuil Dewa Perang telah kembali dengan kuat, dan Akademi Lingqiao tidak lagi menjadi eksistensi yang dapat dengan mudah ditangani oleh lembah Pil Brahma. Sekarang, mata mereka tertuju pada Long Chen yang sendirian. Jika Long Chen ditangkap oleh lembah Pil Brahma, itu akan menjadi pukulan berat bagi Akademi Lingqiao, itulah mengapa itu sangat menginspirasi. Long Chen melihat lebih dekat dan menemukan bahwa di area luar situs keluarga panjang, ada juga beberapa tokoh yang sibuk membangun formasi kedua. Long Chen melihat lebih dekat. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang permainan itu, dia sering berhubungan dengan Xia Chen. Dapat dilihat bahwa itu harus menjadi satu set formasi yang terperangkap. Formasi besar di kejauhan digunakan untuk melindungi rahasia dan menipu persepsi, tetapi formasi ini digunakan untuk mengepung Long Chen. Setelah formasi selesai, bahkan Suang Mai Tian Sheng tidak akan bisa kabur. Pergi. Namun, Long Chen tercengang saat melihat ini, dan kemudian tiba-tiba menyadari, emosi, orang-orang ini tidak bodoh. Mereka tidak memberitahu lembah Pil Brahma tentang Kuali Qiankun. Mereka ingin diam-diam menelan Kuali Qiankun. Karena jika lembah Pil Brahma tahu bahwa ada Kuali Qiankun di sini, mereka tidak akan melakukan pekerjaan yang tidak berguna sama sekali. Formasi apa di bawah langit yang bisa menghalangi Kuali Qiankun? Masih belum membuat lubang. Ketika saya melihat formasi yang terperangkap mereka mengatur gelombang Long Chen segera mengerti obat apa yang dijual di labu empat keluarga besar. Hei, tidak apa-apa juga, kalau begitu kita akan bersih-bersih bersama. Long Chen tersenyum, matanya penuh kekejaman. Perseteruan antara Long Chen dan Dabrahma bisa dikatakan tak terpisahkan. Penghancuran benua Tianwu adalah sebuah konspirasi, dan pembawa pesan utama dari konspirasi ini adalah Dabrahma. Meskipun ketika benua Tianwu dihancurkan, naga yang kuat menggunakan kekuatan gaib tertinggi mereka untuk memindahkan makhluk di benua Tianwu. Tapi prajurit legiun darah naga yang gugur tidak akan pernah kembali. Ketika dia memikirkan para prajurit itu, hati Long Chen sangat menyakitkan. Kebencian ini tidak akan pernah bisa dihilangkan. Meski dia tidak bisa berurusan dengan Dabrahma sekarang, tapi membunuh beberapa pengikutnya untuk menghilangkan kebencian masih merupakan pilihan yang baik. Senior. Long Chen mulai memanggil Kuali Qian Kun. Om. Pada saat ini, sebuah rune muncul di tangan Long Chen, dan pada saat yang sama suara Kuali Qian Kun terdengar. Saya berada di saat kritis sekarang. Anda menyerahkan rune ini ke Qin Feng. Ketika mutasi terjadi, saya akan mengirim mereka pergi tanpa bahaya apapun. Long Chen hanya ingin bertanya pada Qian Kun Ding kapan dia akan mulai. Dia ingin Qin Feng dan yang lainnya bergerak lebih dulu, tetapi Qian Kun Ding tampaknya sudah lama mengharapkannya dan memberinya rune secara langsung. Dengan kata-kata Kuali Qian Kun, Long Chen benar-benar lega. Setelah diam-diam memberikan rune ke Qin Feng, dia mundur lagi dengan ketenangan pikiran. Ketika Long Chen keluar dari Bea Cukai lagi, salib darah naganya menghancurkan dewa, dan itu sudah mungkin. Setelah menggunakan napasnya 80 kali, Long Chen menemukan bahwa semakin dia pergi ke belakang, semakin sederhana itu. Ini benar-benar berbeda dari harapan sebelumnya. Sepertinya tidak butuh waktu lama sebelum dia bisa memenuhi persyaratan Kuali Qian Kun. Ketika dia meninggalkan Bea Cukai dan tiba di arena hari itu, Long Chen menemukan bahwa Qin Feng dan semua tentara bayaran berkumpul bersama dan tidak menyebar untuk duduk. Pada saat itu Long Chen mengerti, saya khawatir hari ini adalah saat untuk pertarungan total. Bab 5023, selamat bersenang-senang. Senior. Melihat bahwa Patriark dari empat keluarga besar dan semua tuan ada di sini, Long Chen untuk sementara memanggil Kuali Qian Kun. Aku di sini, kamu sudah selesai, dengan aku di sini, kamu bisa lancang sesukamu. Semuanya memilikiku, Qian Kun Ding menjawab dengan percaya diri. Ketika Long Chen mendengar ini, dia tiba-tiba merasa percaya diri. Dia sudah lama bersama Qian Kun Ding. Itu adalah pertama kalinya dia mendengar Qian Kun Ding mengucapkan kata-kata yang begitu percaya diri. Jelas, selama periode waktu ini, panennya lebih besar darinya. Begitu dia memikirkan memiliki Qian Kun Kualdron di sakunya, Long Chen tiba-tiba tidak khawatir, dan seluruh orang menjadi santai. Saat Long Chen duduk di bangku wasit, penonton terdiam, tanpa sorakan dan teriakan masa lalu. Suara Karena patriark dari empat protos dan semua pembangkit tenaga listrik hadir, suasana tiba-tiba menjadi serius, dan semua orang tampak tertahan, tidak berani bersuara, dan bahkan mengatur napas mereka, karena takut suaranya akan keras. Ketika Long Chen datang ke arena, dia menemukan bahwa seluruh arena telah berubah total. Hanya ada satu cincin besar di arena. Dan arena ini terlihat berbeda dari semua arena sebelumnya. Ini lebih seperti sebuah altar. Meski banyak hiasan di atasnya, namun penampilannya yang aneh membuat Long Chen sedikit curiga. Namun, Long Chen tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, itu adalah duel antara empat dewa terkuat, dan arena terkuat harus digunakan. Arenanya berbeda dan normal. Dan pada tahap permainan ini, Long Chen, kepala wasit, tidak perlu memimpin. Apa yang harus dikatakan agar tidak memengaruhi kinerja semua orang, mereka berada di belakang layar untuk menonton pertandingan. Setiap pertandingan, kinerja semua orang, mereka melihatnya di mata mereka dan menyimpannya di hati mereka. Mereka mengungkapkan kepuasan mereka, mengatakan bahwa pada orang-orang muda ini, mereka melihat bayangan tahun-tahun mereka sendiri, darah yang sama, gairah, del. Setelah mengucapkan banyak kata rutin, kepala keluarga Long memandang Long Chen dan berkata, Sebagai kepala wasit, Anda telah menderita akhir-akhir ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda atas nama empat protos, tetapi untungnya kompetisi akan segera berakhir, dan saya harap Anda dapat melakukan upaya yang gigih. Long Chen tidak mengerti, apa maksud kepala keluarga panjang. Tampaknya ada sesuatu dalam kata-katanya, tetapi Long Chen menganggup dan berkata, Sebaiknya. Lagi pula, saya telah mengambil begitu banyak obat berharga dari keluarga panjang. Apa yang disebut mengambil uang orang dan orang untuk menghilangkan bencana tidak ada artinya. Baiklah kalau begitu, pertandingan pertama hari ini dimulai. Teriak kepala klan panjang dengan keras. Om! Tiba-tiba sosok Long Chen menghilang dari arena dan langsung dipindahkan ke atas ring. Long Chen sedikit terkejut, bagaimana situasinya. Dia biasa masuk sendiri, tapi kali ini dia secara pasif diteleportasi. Setelah memasuki arena, Long Chen menemukan bahwa arena itu direnovasi dari altar kuno, karena Long Chen mengetahui pola di ubin lantai dan totem pengorbanan di pilar. Saudaraku yang baik, bahkan batu bata biru dibuat dengan bahan ilahi dari prajurit suci surgawi. Arena ini luar biasa. Long Chen melihat ke arena, jantungnya berdetak kencang, dan bahkan sedikit keserakahan muncul di hatinya. Jika arena dicuri dan dibongkar, banyak material abadi yang bisa dibuang. Keluarga panjang benar-benar kaya. Setelah Long Chen memasuki ring, terdengar suara nafas yang berat di seluruh platform tontonan. Saat ini, tidak ada yang tidak gugup. Empat arogansi kuno dengan kuat menghancurkan pembangkit tenaga listrik saat ini. Meskipun Long Wuyang dengan enggan menghadapi beberapa trik, semua orang tahu itu karena Zhao Qingtian terlalu murah hati dan tidak berusaha sama sekali. Kesempatan bagi Wuyang untuk tampil. Dan Long Wuyang juga mengatakan setelah itu bahwa jika Zhao Qingtian bertarung dengan serius, dia tidak akan dapat menangkap satu gerakan pun, yang menunjukkan betapa mengerikannya pembangkit tenaga listrik kuno itu. Berdengung. Long Chen pertama kali memasuki ring, dan kemudian di kedua sisi ring, dua sosok perlahan muncul, salah satunya adalah Jiang Wuyang, jenius kuno dari keluarga Jiang. Di seberangnya, ternyata Long Tian Rui yang membuat Long Chen sedikit terkejut. Lalu, bukankah Zhao Qingtian harus melawan Ye Lingqiao? Duel tingkat ini biasanya tidak diputuskan dengan undian, tetapi diputuskan oleh pejabat tingkat tinggi setelah pertimbangan yang cermat. Ketika Long Tian Rui menghadapi Jiang Wuang, Long Chen merasa ada yang tidak beres, tetapi untuk apa yang salah, Long Chen tidak bisa mengatakannya lagi. Jiang Wuang muncul di atas panggung, membungkus sedikit ke Long Tian Rui dan berkata, Peri Tian Rui selalu menjadi idola di hati Wuang, dan bahkan puncak berbahaya di hatinya, bahkan dalam tidurnya, dia berharap suatu hari, saya akan bisa untuk bersaing dengan master seperti Peri Tian Rui di panggung yang sama. Untungnya, Tuhan telah memihaknya, dan membiarkan Wuang mencapai keinginannya saat ini. Dia juga meminta Peri Tian Rui untuk memberinya nasihat. Meski Wuang kalah, dia tidak menyesal. Petik 2 Saya harus mengatakan bahwa Jiang Wuang tampan dan anggun, dengan tangan dan kaki terangkat, menunjukkan gaya master, yang membuat orang merasa ramah dari hati. Ini adalah gaya master di hati banyak orang. Terutama para wanita itu, melihat pemandangan ini, mata mereka penuh kekaguman, tidak ada yang tidak menyukai pria seperti itu. Long Tian Rui berkata dengan acuh tak acuh, yang mulia sopan. Menghadapi kesopanan Jiang Wuang, Long Tian Rui masih terlihat dingin. Sepertinya dia tidak tertarik pada siapapun kecuali Long Chen. Dan bahkan jika dia tertarik pada Long Chen, ekspresi wajahnya selalu sama. Ekspresi itu, tanpa ekspresi gelombang menghadapi jawaban acuh tak acuh Long Tian Rui, Jiang Wuang merasa tak berdaya untuk sementara waktu. Ngomong-ngomong, tapi saya sudah mempersiapkannya sejak lama. Saya ingin memenangkan hati pihak lain, tetapi saya tidak menyangka itu tidak akan berpengaruh. Jiang Wuang memandang Long Chen dan berkata, Kakak Long, aku akan melakukan yang terbaik sebentar lagi. Jika aku kalah, pada saat kritis, ingatlah untuk menyelamatkanku. Long Chen tidak menyangka bahwa Jiang Wuang ini memiliki sisi yang lucu. Para pembangkit tenaga listrik yang hadir terhibur saat mendengar kata-kata Jiang Wuang. Namun, semua orang tahu bahwa Jiang Wuang hanya bercanda, dan pada saat yang sama, dia semakin mengagumi Jiang Wuang. Dibandingkan dengan Jiang Wuang, Zhao Qingtian dan Ye Lingqiao hanyalah dua macan tutul, dan mereka tidak memiliki sikap dan kultifasi seorang master. Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan, tenang saja, orang ini sangat kuat, jika seseorang tidak melakukannya dengan benar, dia bahkan mungkin membunuhku. Ada banyak istri di keluargaku, aku tidak ingin mati muda, lebih baik lagi. Jawaban Long Chen langsung membuat orang tertawa terbahak-bahak. Satu pertanyaan lucu, yang lain lucu, dan suasana tegang banyak berkurang dalam sekejap. Menghadapi ejekan Long Chen, Long Tianrui tidak marah, tetapi berkata dengan serius, jika Anda berjanji untuk mempertimbangkan saya, saya dapat mendengarkan Anda. Lagi. Long Chen terdiam beberapa saat, saudara mengakui bahwa saya adalah kontrol nilai wajah, dan juga mengakui bahwa Anda sangat cantik, tetapi seseorang hanya memiliki satu ekspresi dalam hidupnya, apakah ini terlalu menakutkan. Kakak tidak bisa menerimanya. Jadi, bisakah kita mulai? Long Chen tidak ingin terus terlibat dalam topik ini. Tongkat emas di tangannya tidak bisa lagi mengendalikan arena, jadi dia hanya bisa mengingatkannya seperti ini. Tolong beri saya pencerahan. Jiang Wuang mundur setengah langkah ketika dia mendengar kata-kata itu, dan napas leganai. Pada saat itu, para penonton terdiam, diam-diam menunggu pertempuran yang menentukan dari Tianjiao Kuno. Bab 5.024 Jiang Wuang VS Long Tianrui Jiang Wuang mundur setengah langkah, berbalik sedikit ke samping, merentangkan tangannya ke depan, satu telapak tangan terangkat, dan menatap lawan. Ini adalah postur bertanya standar, yang umum di zaman kuno dan modern. Sebenarnya, tidak peduli di zaman kuno atau di zaman modern, orang-orang dengan tutor yang lebih baik dalam kompetisi semuanya sangat memperhatikan tata krama. Karena belajar dari satu sama lain, itu adalah tangga untuk memverifikasi kekuatan dan kemajuan pesat. Jika Anda menghormati lawan Anda sebagai guru, Anda dapat menemukan lebih banyak titik terang pada lawan Anda, dan menggunakan kekuatan lawan untuk melihat kekurangan Anda sendiri. Untuk meningkat bersama melalui pertempuran yang sebenarnya, inilah tujuan sebenarnya dari belajar satu sama lain, tetapi di zaman modern, ada penyimpangan dalam kognisi. Ketika saya sampai di atas ring, saya hanya memiliki satu tujuan, yaitu untuk mengalahkan lawan, saya berharap dapat menginjak tubuh lawan dan bersorak untuk menunjukkan kekuatan saya. Melihat keseluruhan kompetisi, sepertinya tidak lebih dari 10 orang yang bisa menghormati lawannya. Saya tidak tahu kapan dimulainya, dan persaingan telah menjadi pertarungan sengit, dan telah menjadi arena bermain untuk menginjak-injak martabat dan kehormatan orang lain. Dan sekarang postur Jiang Wuang telah membangkitkan perenungan banyak orang. Empat keluarga besar awalnya adalah pertandingan persahabatan. Jika bukan untuk tujuan saling konfirmasi dan perbaikan bersama, apakah kompetisi semacam ini benar-benar bermakna? Tidak apa-apa jika itu pertarungan nyata. Anda mendapatkan pengalaman dan wawasan dalam menghadapi hidup dan mati, tetapi pembunuhan tidak diperbolehkan di arena. Satu persatu, para murid menjadi sangat marah setelah mereka berkuasa sehingga mereka bertarung seperti penjahat. Dibandingkan dengan Jiang Wuang di depannya, perbedaan dalam hidup terlalu besar. Jiang Wuang adalah satu tindakan, dan dia telah memenangkan kekaguman dari banyak orang kuat, dan mereka mulai mendefinisikan ulang yang kuat. Long Tianrui juga memasang kuda-kuda, dengan tangan gioknya melayang ke udara, lengannya sedikit melengkung, dan gerakannya anggun dan elegan. Jika bukan karena arena, itu akan tampak seperti gaya awal tarian yang enak dipandang. Maaf. Jiang Wuang mengeluarkan minuman rendah, sosoknya bergoyang, dan pada saat dia bergoyang, sosok yang tak terhitung jumlahnya melonjak, dan ribuan Jiang Wuang terbentuk, bergegas menuju Long Tianrui pada saat yang bersamaan. Di atas angka-angka itu, uap air naik seperti mimpi, dan itu tidak terlihat begitu nyata, tetapi di atas setiap angka, ada fluktuasi takdir yang kuat. Apakah ini klon fisik, atau klon bayangan? Beberapa orang berseru, apakah itu klon fisik atau klon bayangan? Sembilan dari sepuluh pemain kuat di lapangan telah menggunakannya. Dapat dikatakan bahwa semua orang sangat akrab dengan trik ini, tetapi sebenarnya tidak. Tidak tahu avatar macam apa ini. Menghadapi serangan Jiang Wuang, Long Tianrui tidak menggerakkan tubuhnya dan mendorong tangan gioknya ke depan. Dia mengabaikan sosok-sosok lain, dan tangan batu giok sepertinya menepuk salah satu dari mereka secara acak. Ledakan. Telapak tangan Jiang Wuang bertabrakan dengan tangan giok Long Tianrui. Dengan ledakan keras, sosok di langit menghilang. Orang-orang baru saja akan memastikan bahwa langkah Jiang Wuang adalah klon bayangan. Akibatnya, sosok-sosok itu muncul di belakangnya dan berbaris berjajar. Saat tangan giok Long Tianrui menyerang, Jiang Wuang pertama bergetar sedikit, dan kemudian Jiang Wuang kedua jatuh ke belakang. Saat dia pergi dan jatuh, dia menyerahkan kekuatannya kepada orang ketiga. Ledakan. Ketika kekuatan diteruskan ke orang terakhir, orang itu terbang terbalik dan menabrak penghalang cincin. Dengan ledakan keras, sosok itu pecah berkeping-keping dan berubah menjadi hujan darah. Apa? Orang-orang berseru bahwa ini bukanlah klon bayangan, tetapi klon fisik. Tetapi klon fisik, umumnya seseorang hanya akan memadatkan sedikit, paling banyak lusinan, dan jika ada lebih banyak, mereka tidak akan dapat mendukung. Karena biaya budidaya klon fisik sangat besar, dan klon fisik banyak orang hanyalah klon pengganti yang dibudidayakan untuk melarikan diri. Alasan utamanya adalah mengolah klon entitas yang kuat membutuhkan banyak sumber daya dan banyak usaha. Dan setelah avatar dibudidayakan, jika dia tidak terus berkultivasi, kekuatannya tidak akan mampu mengimbangi dewa, dan dia akan tertinggal jauh. Jika basis kultivasi orang yang kuat sudah menjadi keberadaan tingkat saint surgawi, jika avatarnya masih di alam yang mulia dewa, maka avatar seperti itu tidak ada artinya. Oleh karena itu, kebanyakan orang yang memadatkan avatar fisik biasanya hanya mengolah satu atau dua, dan berapapun jumlahnya, Anda tidak akan dapat mendukungnya. Namun, Jiang Wuang telah membudidayakan ribuan klon. Hal yang paling menakutkan adalah setiap klon diberkati dengan kekuatan takdir. Ini menunjukkan bahwa kekuatan klon ini tidak jauh berbeda dengan miliknya, yaitu sedikit. Menakutkan. Avatar Jiang Wuang sangat menakutkan, tetapi pukulan Long Tian Rui sama menakutkannya, dan meledakkan avatar Jiang Wuang. Dan avatar itu menabrak penghalang cincin, menyebabkan getaran hebat, dan bahkan seluruh platform tontonan bergetar, menunjukkan betapa menakutkannya avatar itu. Anda harus tahu bahwa semakin kuat arena, semakin besar kekuatan yang dapat ditahan dan dilawannya. Jika digunakan di arena sebelumnya, pukulan ini kemungkinan akan menembus penghalang arena. Pada saat ini, baik Long Tian Rui maupun Jiang Wuang tidak menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya, bahkan rolet takdir. Tepat ketika orang-orang terkejut, kejutan itu berubah menjadi tajam. Pada saat yang sama ketika Jiang Wuang terakhir dalam barisan terbang keluar, dia mendorong orang di depannya, dan Jiang Wuang kedua terakhir terus menerkam. Saat itu, seolah-olah momen sebelumnya dibalik. Aku pergi. Long Chen juga terkejut saat melihat pemandangan ini. Jiang Wuang ini terlihat lembut dan lemah, tetapi dia adalah karakter yang kejam. Dia sengaja mengorbankan klon untuk mengirimkan kembali kekuatan Long Tian Rui. Pada saat yang sama, kekuatan semua klon ditumpangkan berdasarkan kekuatan ini. Sebenarnya klon Jiang Wuang ini tidak digunakan untuk melawan musuh sendirian, melainkan untuk mengatur formasi. Kekuatan seribu orang, berkumpul bersama, membuat kulit kepala kesemutan hanya dengan memikirkannya. Long Tian Rui juga melihat petunjuknya saat ini, tetapi dia tidak panik, sebuah rune menyala di punggung tangan batu Giyok Gelombang pada saat ini, kekuatan arus balik baru saja tiba. Ledakan. Dengan ledakan, arena terguncang hebat, dan Long Tian Rui terguncang mundur beberapa langkah. Di matanya, kecemerlangan datang berulang kali. Jelas, pukulan Jiang Wuang agak tidak terduga baginya. Dan Jiang Wuang juga terguncang kembali. Semua klon di belakangnya tersebar dan tersebar. Namun, sebagian besar kekuatan anti guncangan dibagikan oleh klon Jiang Wuang. Jiang Wuang tidak menunjukkan tanda-tanda cedera. Setelah satu gerakan, tangan Jiang Wuang membentuk segel, dan pada saat yang sama semua klon di belakangnya membentuk segel bersama. Ketika telapak tangan Jiang Wuang ditutup dan dipisahkan lagi, sepuluh jari saling berhadapan, menyisakan ruang di tengah. Ruang ditujukan untuk Long Tian Rui. Hati-hati, takdir memakai awan. Jiang Wuang berhenti minum, dan semua klon di belakangnya tiba-tiba berkumpul bersama, membentuk formasi segitiga, dan telapak tangan setiap orang menempel di punggung orang sebelumnya. Tepat di belakang mereka, Destiny Roulette besar menyala, dan Destiny Roulette dilapiskan pada semua klon. Adegan ini menyebabkan banyak orang berseru. Anda harus tahu bahwa jika Son of Destiny ingin memanggil Destiny Roulette, itu harus melalui proses pengisian, dan harus ada proses penuntun, tetapi Jiang Wuang benar-benar memanggilnya langsung melalui formasi. Om! Cahaya ilahi keluar dari telapak tangan Jiang Wuang. Itu adalah pedang tajam dengan kekuatan takdir tak berujung, menusuk Long Tian Rui dari kejauhan. Ukulan ini datang begitu tiba-tiba, siapa sangka itu hanya ujian, dan Jiang Wuang tiba-tiba pecah dan menyerang dengan seluruh kekuatannya, yang agak menyeramkan, karena saat ini Long Tian Rui, tidak ada waktu untuk memanggil visi. Namun, tepat ketika pedang takdir menusuk di depan Long Tian Rui, Long Tian Rui membuka tangan dioknya. Pop! Di mata banyak orang yang ketakutan, pedang takdir ditangkap oleh Long Tian Rui. Apa? Bab 5.025, Hantu Spoonless. Long Chen tercengang saat melihat tangan Long Tian Rui. Telapak tangan seputih salju berubah menjadi warna, dan tujuh warna mengalir, dan energi tertinggi naik. Itu jelas darah tertinggi tujuh warna, dan itu adalah pertama kalinya Long Chen melihat darah tertinggi tujuh warna pada orang lain selain ayahnya. Ketika darah tertinggi tujuh warna memadat di tangan batu Giyok Long Tian Rui, pada saat itu, auranya berubah, dari suci dan pendiam menjadi langsung mendominasi dan tak tertandingi, seolah-olah dirasuki oleh dewa perang, bahkan matanya menjadi tajam seperti pisau. Ledakan Dengan ledakan keras, Sword of Destiny dihancurkan oleh tangan Giyok Long Tian Rui. Saat itu, penonton tercengang, terutama anak-anak Destiny. Mereka semua tahu seberapa besar pukulan Jiang Wuang. Takut. Setelah Long Tian Ruiyu meremas pedang takdir di tangannya, warna di tangannya perlahan menghilang, dan tangannya kembali ke penampilan seperti batu Giyok. Long Tian Rui memandang Jiang Wuang dan berkata, Sudahkah kamu mengambil kembali setengah dari kekuatanmu? Apakah kamu meremehkanku? Atau, apakah Anda sudah menyerah? Saya telah mengatakan bahwa selama siapapun dari peringkat yang sama dapat mengalahkan saya, saya akan menikah dengan siapapun. Janji ini tidak akan pernah berubah, tidak peduli metode atau cara apa yang Anda gunakan, apakah itu konspirasi atau konspirasi, semuanya akan baik-baik saja. Petik 2. Baru pada saat itulah semua orang mengerti bahwa serangan Jiang Wuang sebenarnya berbelas kasih, tetapi memikirkannya, serangan Jiang Wuang jelas memiliki rasa konspirasi. Merupakan kejutan untuk membunuh Long Tian Rui. Saya malu, dan saya takut menyakiti Long Tian Rui, jadi saya menarik sebagian kekuatan saya. Tapi saya tidak menyangka bahwa pukulan mengerikan ini akan dipatahkan oleh Long Tian Rui dengan lambayan tangannya. Artinya, bahkan jika Jiang Wuang menyerang dengan seluruh kekuatannya, dia masih tidak bisa melukai Long Tian Rui. Benar-benar tidak sopan, kepindahan saya tidak terlalu terhormat, tetapi ketika saya memikirkannya, jika saya dapat memenangkan satu setengah langkah peri Tian Rui dengan harga terkecil, saya tidak terlalu peduli. Tapi saya tidak menyangka peri itu begitu kuat. Dalam hal ini, untuk mendapatkan kesempatan ini, saya tidak akan menyimpannya lagi, jika tidak, itu akan menjadi rasa tidak hormat terbesar bagi peri. Kata Jiang Wuang. Om. Setelah berbicara, Jiang Wuang memiliki senjata yang sangat aneh di tangannya. Itu terlihat seperti pedang pendek, tapi ada dua pedang pendek yang lebih kecil di kedua sisinya. Bagian pedang panjang-panjangnya tiga kaki, sedangkan dua pedang pendek panjangnya hanya tujuh inci, dan jika gagangnya diganti dengan laras senapan, terlihat seperti garpu yang aneh. Jiang Wuang melihat senjata di tangannya dan berkata, Duri air hantu, senjata kelahiranku, ketika aku lahir, jiwaku menyatu dengannya. Hanya ketika saya menggunakannya adalah kondisi terkuat saya. Saya juga meminta peri Tian Rui untuk mencerahkan saya. Petik dua. Spoonless terbelah jiwa yang suram. Mengapa Tian Yu seplit spoonless milik keluarga Jiang tidak? Long Tian Rui bertanya dengan bingung. Jiang Wuang berkata, Ayah saya berkata bahwa jika seseorang ingin menjadi kuat, dia tidak dapat mengandalkan terlalu banyak, jika tidak, hari ketika seseorang kehilangan dukungan adalah hari ketika dia jatuh. Apa yang orang lain dapat berikan kepada saya, bagaimanapun juga, adalah barang orang lain, hanya apa yang saya dapatkan melalui usaha saya sendiri yang dapat benar-benar menjadi milik saya. Petik dua. Long Tian Rui menganggup dan berkata, Ayahmu adalah seorang visioner. Jiang Wuang berkata, Terima kasih, saya tidak tahu senjata apa yang digunakan peri Tian Rui. Om. Long Tian Rui melambaikan tangannya, dan pedang panjang berwarna-warni muncul di tangannya. Tujuh pedang mutlak. Hati Long Chen terkejut. Benar saja, Long Tian Rui, yang juga memiliki darah tertinggi yang berwarna-warni, juga dapat memadatkan tujuh pedang absolut. Berbeda dari pedang kijue yang dipadatkan oleh Long Chen, pedang kijuenya memiliki rune aneh yang terjalin bola-balik, membentuk pola yang unik. Pedang kijue miliknya lebih kokoh dan menakutkan. Long Chen tahu bahwa ini tidak ada hubungannya dengan kemurnian garis keturunan. Pasti ada teknik rahasia lain di dalamnya. Pedang kijuenya diwariskan kepadanya oleh Long Santian, dan teknik pedang kijue Long Santian bukanlah warisan, tapi aku mengetahuinya sendiri. Tapi Long Tian Rui berbeda, dia adalah pembangkit tenaga listrik kuno dan telah mewarisi banyak kekuatan magis. Apa yang dia pelajari pasti tidak sebanding dengan dia dan Long Santian. Terus terang, orang belajar di kuil, sementara Long Santian meraba-raba dalam kegelapan sendirian. Kesenjangan di antara mereka sangat besar. Namun, memikirkan kekuatan magis ayahnya, yang sebagian besar diciptakan sendiri, ini telah membuat Long Chen mengagumi kelima tubuhnya. Menurut penilaiannya, Long Santian sudah cukup untuk bersaing dengan kaisar. Dang dang dang. Tiba-tiba, suara keras membawa Long Chen kembali ke dunia nyata dari ingatannya. Dia melihat roda takdir berputar di belakang Jiang Wuang, semua klon menghilang, tetapi ada ribuan topan. Topan itu beredar, dan kemegahan para dewa turun, membentuk formasi, memberkati tubuhnya, dan duri air di tangannya jatuh, dan uap air memenuhi langit. Uap air meresap ke seluruh arena. Itu jelas uap air, seluruh arena tampak dipenuhi merkuri, sehingga sulit untuk berjalan. Bahkan penghalang cincin perlahan melebar keluar. Kecepatan Jiang Wuang secepat kilat, roda takdir di belakangnya menunjukkan tanda-tanda terbakar perlahan, dan duri air di tangannya menjadi semakin ganas. Tapi tidak peduli seberapa sengit serangan Jiang Wuang, pedang panjang Long Tian Rui berkibar dan dia tidak mundur selangkah pun, menangkap semua trik Jiang Wuang. Selama aliran pancaran warna-warni, Long Chen melihat uap air yang dipancarkan oleh Jiang Wuang, dan sama sekali tidak bisa menembus pancaran warna-warni. Long Chen tahu bahwa ini sebenarnya adalah benturan kekuatan darah gelombang dalam hal kekuatan sumbernya, kekuatan darah Jiang Wuang tidak dapat menekan Long Tian Rui. Jiang Wuang juga melihat ini, gerakannya terus berubah, taktiknya menjadi semakin aneh, dan serangannya menjadi semakin parah. Harus dikatakan bahwa Jiang Wuang adalah pembangkit tenaga listrik yang nyata, dengan pengalaman tempur yang sangat kaya, dan taktiknya seperti awan dan air yang mengalir. Tanpa cacat sedikit pun. Namun, tidak peduli bagaimana dia menyerang atau mengubah ritmenya, postur Long Tian Rui seperti peri, terkadang dia tercengang, terkadang dia seperti naga, dan dia selalu bertahan, tetapi dia tidak kalah sedikit pun. Kapan? Tiba-tiba terdengar suara keras, serangan seperti badai berhenti, Jiang Wuang mundur, dia berdiri di atas kehampaan, menatap Long Tian Rui dan berkata, Peri Tian Rui tidak memiliki kekuatan, dan Wuang tahu bahwa dia bukanlah lawan. Namun, Wuang tidak mau. Tolong minta peri untuk mengambil langkah terakhirku. Jika Wuang masih kalah, saya akan diyakinkan. Pada saat itu, wajah Jiang Wuang menjadi serius. Jelas, setelah serangan gencar terus-menerus, dia sudah tahu celah di antara mereka. Dia telah menyerang dengan seluruh kekuatannya, tetapi yang lain melawannya dengan mudah. Sebenarnya dia sudah kalah, tapi jika dia mengaku kalah seperti ini, dia tidak mau, dan Feng Shui di tangannya menembus langit, dan ribuan siklon di belakangnya tiba-tiba berhenti berputar, perlahan menjadi pedang panjang. Apa? Saat melihat pemandangan ini, orang-orang kuat yang hadir semuanya terkejut. Anda harus tahu bahwa siklon adalah tiruan fisiknya. Dia menyuntikkan semua kekuatan klon ke dalam gerakan ini, lalu dia bukankah avatar fisiknya akan hilang sama sekali? Bukankah latihan bertahun-tahun itu hancur dalam satu gerakan? Apakah itu benar-benar layak? Ribuan terbang kesepian. Jiang Wuang memandang Long Tianrui, membanting minuman, menebas dengan tusukan air, ledakan sonic yang keras terdengar, dan penghalang arena terkoyak oleh pukulannya, ketika dia melihat dalam adegan ini, bahkan wajah orang patriark dari empat dewa besar berubah. Bab 5026 banding 0 Pesona Jalan Pesona pada kubah cincin itu ditebas oleh bilah duri air, membentuk tanda putih panjang. Ketika mereka melihat tanda putih ini, orang-orang berseru. Ini adalah arena teratas dari keluarga panjang, dan juga arena yang paling kuat. Jika itu arena sebelumnya, pukulan Jiang Wujang bisa langsung menembus penghalang, membelah arena menjadi dua, bahkan membelah seluruh kursi penonton. Membuka Melihat tebasan Jiang Wuwang, pedang kijue Long Tian Rui menunjuk ke langit, dan kemudian pelangi terbang muncul di belakangnya, seperti pita pelangi besar yang terbang. Pada saat itu, Long Chen menemukan bahwa qi dan darah Long Tian Rui berfluktuasi dan meledak dalam sekejap, dan rune pada pedang panjang itu langsung tersulut. 7. Kehancuran Teriak Long Tian Rui, dan pedang panjang di tangannya jatuh. Tidak ada kecemerlangan ilahi di langit, tidak ada ruang sobek, bahkan tidak ada angin yang menderu-deru. Tapi pukulan ini bahkan lebih menakutkan di mata Long Chen. Long Tian Rui memusatkan semua kekuatannya pada pedang panjang, dan tidak ada pemborosan tambahan. Bahkan jika Long Chen mengendalikan kekuatan darah ungu yang paling lembut, dia tidak dapat mencapai tingkat kendalinya. Dapat dikatakan bahwa kendalinya telah mencapai titik ekstrim tertentu. Ledakan Dengan ledakan keras, pedang kijue Long Tian Rui dan tusukan pemecah air Jiang Wuwang dipotong menjadi satu. Suara simfoni emas dan besi Long Tian Rui dan Jiang Wuwang mundur pada saat yang sama, dan pesona seluruh arena mulai bergetar dan berubah bentuk dengan panik, seolah-olah akan hancur kapan saja. Untungnya, arena itu cukup kuat untuk segera kembali tenang, karena kerusakan yang ditimbulkannya segera diperbaiki. Klik Di arena terdengar suara nyaring, yang tidak keras, tapi di arena di mana jarum bisa terdengar, sangat keras. Ledakan Di mata orang-orang yang ketakutan, duri air di tangan Jiang Wuwang pecah, dan sebagian jatuh ke tanah. Jantung orang-orang berdetak kencang. Senjata ajaib yang terbuat dari emas abadi sebenarnya bukan tandingan kekuatan sihir garis keturunan Long Tian Rui. Mereka juga Tianjiao kuno, apakah kesenjangannya sangat besar? Hal yang paling menakutkan adalah bahwa dari awal hingga akhir, Long Tian Rui tidak mengungkapkan roulette takdir. Dengan kata lain, langkah terakhir Jiang Wuwang tidak memaksa kekuatan sejati Long Tian Rui. Dalam konfrontasi antara kuno dan modern, orang melihat celah dimensi antara Tianjiao modern dan Tianjiao kuno, yang cukup mengejutkan. Namun, jarak antara Jiang Wuwang dan Long Tian Rui, yang keduanya merupakan pembangkit tenaga listrik kuno, sangat besar, yang benar-benar mengejutkan semua orang. Saya kalah, saya yakin. Jiang Wuwang memandang duri air di tangannya. Setelah sekian lama, dia menghela nafas dan mengambil pedang yang setengah terpotong di tanah. Long Tian Rui menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kamu tidak boleh diyakinkan. Jika senjata Anda diganti dengan Spoonless Tian Yu Fen, hasilnya akan sangat berbeda. Spoonless ini hanya dapat menahan kekuatan klon Anda, tetapi tidak dapat sepenuhnya menahan kekuatan rolet takdir. Jika menggunakan Spoonless, jika keduanya digabungkan, kekuatan pukulan ini akan menjadi besar. Sepuluh kali, aku tidak bisa menangkapnya dengan tujuh pedang absolut. Petik dua. Jiang Wuwang menggelengkan kepalanya dan berkata, sama saja, saya memiliki beberapa reservasi, tetapi Anda memiliki lebih banyak reservasi. Keterampilan Anda tidak sebaik orang lain, tetapi keterampilan Anda tidak sebaik orang lain. Anda harus merenungkan diri sendiri alih-alih membuat alasan untuk kegagalan Anda. Setelah Jiang Wuwang selesai berbicara, dia membungkuk pada Long Tian Rui, lalu mengepalkan tinjunya pada Long Chen, menghancurkan papan nama dan mengirimkannya. Dengan lambayan tongkat emas di tangan Long Chen, dia ingin mengirimkannya, tetapi ternyata gagal. Pada saat ini, Long Tian Rui menatap Long Chen dan berkata, Tebasan Kijue yang menghancurkan ini hanyalah salah satu dari banyak kekuatan magis darah tertinggi Kijai, jika Anda mau. Terima kasih, aku tidak mau. Long Chen buru-buru melambaikan tangannya, aku punya salib untuk menghancurkan Tuhan, kamu tidak bisa menggunakan trik ini untuk merayuku, kakak bukan orang seperti itu. Om. Saat ini, arena bergetar, dan baik Long Chen maupun Long Tian Rui dikirim keluar. Pada saat ini, kepala keluarga Long mengumumkan bahwa Long Tian Rui telah menang. Pertandingan selanjutnya adalah duel antara Ye Lingqiao dan Zhao Qingtian, namun sesuai aturan, Long Chen perlu diberi waktu istirahat selama satu jam. Saat ini, sejumlah besar orang kuat muncul dan mulai mengelilingi ring. Long Chen melihat susunan yang tak terhitung jumlahnya dan diperkuat di atas ring. Pada saat itu, mata Long Chen menyipit, dia merasa ada yang tidak beres, Long Chen berkata kepada Kuali Qian Kun. Senior, apa yang mereka lakukan? Qian Kun Ding menjawab, bangun rumah jagal. Long Chen, ada yang salah, aku akan melepaskan kekuatan garis keturunanku sekarang untuk membantumu melarikan diri. Tiba-tiba, Long Chen menerima transmisi suara dari Lord Tian Xi. Long Chen dipenuhi dengan emosi saat mendengar transmisi suara Lord Tian Xi. Tuan Tian Xi benar-benar pantas dihormati oleh semua orang di keluarga panjang. Meskipun kekuatannya hanya pada level Earth Saint, pembangkit tenaga level Saint Surgawi tidak akan berani menyinggung perasaannya, dan bahkan Patriark harus cemburu padanya dengan tiga poin. Karena teknik kultifasinya berbeda, dia telah menekan kultifasinya selama bertahun-tahun. Karena bakat luar biasa Lord Tian Xi, dia adalah satu-satunya di seluruh keluarga panjang yang bisa berlatih teknik ini. Terlebih lagi, Lord Tian Xi telah berlatih selama ratusan tahun dan tidak pernah mencapai kemacetan. Menurut keluarga panjang, jika Tuan Tian Xi memiliki potensi tak terbatas, lain kali dia tidak dapat ditekan, dia dapat dipromosikan ke Tian Xi untuk mengurangi dampaknya. Dan setelah dipromosikan menjadi petapa Surgawi, dia akan dibebaskan selama seratus tahun lagi, dan ketika dia tidak dapat ditekan, dia akan melepaskan kekuatannya, dan dia dapat menembus kekuatan petapa Surgawi berurat empat dalam sekejap. Jadi, generasi yang lebih tua dari keluarga Naga Gelombang mengetahui hal ini dan menghormatinya, sedangkan generasi yang lebih muda menghormati dan menghormati Lord Tian Xi karena sikapnya yang tanpa pamrih dan jujur. Ini semua yang Long Chen dengar dari Qian Kun Cauldron. Jika Lord Tian Xi telah melepaskan kekuatannya sekarang, itu sama saja dengan menghancurkan masa depannya. Oleh karena itu, Long Chen semakin tergerak, orang yang jujur U200B U200B dan tidak mementingkan diri sendiri, kapan saja itu layak dihormati. Terima kasih, Tuan Tian Xi, saya tidak perlu Anda mengambil tindakan, saya hanya ingin Anda menjadi penonton yang adil, saya hanya tidak perlu bertarung dengan Anda, saya, Long Chen, tidak takut pada siapapun. Kata Long Chen. Mendengar apa yang dikatakan Long Chen, Tuan Tian Xi di tengah kerumunan semakin gelisah. Nyatanya, dia tidak ingin sesuatu terjadi pada Long Chen, dan tentu saja dia tidak ingin sesuatu terjadi pada keluarga panjang. Tetapi selama periode waktu ini, meskipun keempat patriark sengaja menyembunyikan sesuatu darinya, dia juga merasa ada yang tidak beres. Sekarang ada begitu banyak formasi di arena, itu jelas bukan hal yang baik. Jika dia menerobos sekarang, dengan kekuatan yang dia kumpulkan selama bertahun-tahun, dia memiliki 60 persen kepastian untuk bergegas keluar bersama Long Chen. Namun, perlu memanfaatkan situasi ketika semua orang tidak siap. Ketika mereka siap, dia bahkan akan kehilangan 30 persen dari kepercayaannya. Di seluruh keluarga Long, dia paling menghargai potensi ayah dan anak Long Chen, tetapi dia hanya bisa melihat keluarga Long mendorong ayah dan anak Long Chen selangkah demi selangkah, tetapi dia hanya bisa cemas. Om! Satu jam kemudian, arena tiba-tiba menyala, dan tubuh Long Chen tanpa sadar dipindahkan ke arena. Berdengung! Kemudian pemandangan yang mengejutkan muncul. Pesona cincin itu berulang kali ditumpangkan, dan sebanyak 100 jalur ditumpangkan dalam sekejap. Saat melihat pemandangan ini, senyuman muncul di wajah Long Chen, dan pada saat ini, sebuah suara dingin datang. Ketika kematian sudah dekat, kamu masih bisa tertawa. Kamu benar-benar bodoh. Bab 5027, sampai jumpa di gambar. Pembukaan arena dan berkah dari hambatan seratus dao membuat semua orang melihat perbedaannya, karena dari awal turnamen hingga sekarang, bahkan dalam pertempuran antara Long Tian Rui dan Jiang Wuang, hanya ada satu penghalang. Di arena sekarang, ratusan formasi penghalang dengan cepat ditumpangkan, dan arena saat ini tidak lagi seperti cincin, tetapi lebih seperti sangkar. Pada saat itu, wajah Long Tian Rui berubah. Dia memandang kepala keluarga panjang dengan mata dingin, tetapi kepala keluarga panjang tidak berani menatap matanya, dan bahkan menoleh. Lord Tian Xi juga memiliki wajah muram. Semuanya terlalu jelas sekarang. Jelas, keluarga panjang mengadakan pertikaian, atau dengan kata lain, empat dewa mengadakan pertikaian, dan mereka tidak akan membiarkan Long Tian pergi dari sini hidup-hidup hari ini. Jiang Wuang, yang baru saja kembali ke kursi penonton, juga memiliki ekspresi kusam di wajahnya, tetapi Feng Fei menghela nafas setelah terkejut sebentar. Bagaimana situasinya? Jiang Wuang bertanya melalui transmisi, misi suara. Feng Fei berkata, segalanya menuju ke arah yang terburuk. Wuang, apakah kamu masih ingat apa yang aku katakan? Tubuh Jiang Wuang bergetar. Dia ingat bahwa Feng Fei bertanya kepadanya sebelumnya apakah dia setia kepada Patriark atau keluarga. Sekarang dia mengerti. Tetapi, Feng Fei menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, tetapi ada terlalu banyak orang di dunia ini yang ingin membunuh Long Chen, tetapi Long Chen masih bisa hidup dengan baik, dan mereka yang ingin membunuhnya, tidak satupun dari mereka akan memiliki kebaikan. Akhir, garis miring. Saya tidak memuja Long Chen secara membabi buta. Jika Anda dapat melihat pertumbuhannya dengan mata kepala sendiri, saya yakin Anda akan membuat pilihan yang sama dengan saya. Bukankah Long Tian Rui mengerikan? Petik 2. Tentu saja, dia adalah pembangkit tenaga listrik paling menakutkan yang pernah saya lihat. Ketika sampai pada Long Tian Rui, hati Jiang Wuang masih penuh dengan keterkejutan. Menghadapi Long Tian Rui, dia sepertinya menghadap ke pegunungan dan laut. Kekuatan kecilnya tampak begitu tidak berarti, dan keduanya sama sekali tidak berada pada level yang sama. Aku bisa mengatakannya di sini, aku tidak berani mengatakan bahwa Long Chen pasti lebih kuat dari Long Tian Rui, tapi dia tidak boleh lebih buruk dari Long Tian Rui. Kata Feng Fei. Benar-benar sangat kuat, Jiang Wuang tampak tidak percaya. Jika Long Chen mati di sini hari ini, maka semuanya akan berakhir. Jika Long Chen melarikan diri dan membunuhnya dengan tegas dan berdarah, apakah Anda memikirkan konsekuensinya, dapatkah keluarga Jiang melawannya? Kata Feng Fei dengan wajah serius. Jiang Wuang pintar, jika Long Chen benar-benar seperti yang dikatakan Feng Fei, dia adalah level dari Long Tian Rui, tidak, bahkan jika itu satu tingkat lebih buruk dari Long Tian Rui, itu akan menjadi bencana bagi keluarga Jiang. Anda harus tahu bahwa setiap orang telah mencapai puncak yang mulia dewa saat ini. Itu hanya membutuhkan kesempatan untuk menerobos ke alam abadi. Saat itu, keluarga Jiang tidak akan memiliki siapapun yang bisa melawan Long Chen, hanya untuk dibantai. Meskipun keluarga Jiang juga memiliki leluhur, Long Chen melakukan serangan diam-diam sendirian, dan sebelum leluhur muncul, keluarga Jiang akan pergi. Bahkan jika leluhur bisa keluar untuk melindungi keluarga Jiang terlebih dahulu, tetapi keluarga Jiang memiliki bisnis yang hebat, bagaimana mereka bisa melindunginya. Kecuali para murid dari keluarga Jiang tidak keluar, mereka akan dibunuh jika mereka keluar. Memikirkannya saat ini, Long Chen juga memiliki pasukan besar darah naga di bawah komandonya. Qin Feng, seorang prajurit darah naga biasa, memiliki sifat mematikan yang mengerikan, dan penampilannya yang kejam membuatnya berbulu. Jika Anda ditatap oleh sekelompok prajurit seperti Serigala, Anda tidak perlu tidur lagi. Tapi, mengapa mereka membunuh Long Chen? Terutama keluarga Panjang, apakah kepalanya patah? Jiang Wuang tampak bingung. Feng Fei menggelengkan kepalanya dan berkata, siapa yang tahu ini? Lalu apa yang harus kita lakukan? Jiang Wuang berkata, Long Chen adalah orang dengan keluhan dan keluhan yang jelas. Dia tidak akan membenci kita, tapi dia mungkin menyebarkan kemarahannya pada keluarga Jiang. Jika kita ingin melindungi keluarga Jiang, kita harus menemukan cara untuk menjual bantuan Long Chen dan membantunya di saat kritis. Feng Fei berkata, bagaimana cara membantu? Dia terjebak dalam begitu banyak formasi, apalagi aku, bahkan nenek moyang kita mungkin tidak bisa menyelamatkannya. Jiang Wuang berkata tanpa daya. Jika Long Chen mati di dalam, tentu saja tidak perlu mengatakan apa-apa, tetapi dengan pemahaman saya tentang Long Chen, formasi ini mungkin tidak dapat menjebaknya. Dan, tidakkah kamu menemukannya? Ye Lingqiao dan Zhao Qingtian juga ada di dalam, kedua idiot ini harus pergi untuk membunuh Long Chen, Anda dapat menonton pertunjukannya sebentar lagi. Feng Fei berkata, maksudmu Long Chen akan mengambil mereka sebagai sandera. Jiang Wuang berkata, saya tidak tahu, saya kira dia akan melakukan itu. Dalam hal ini, keluarga Zhao dan keluarga Ye harus melepaskan Long Chen. Saat itu, Long Chen akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Jika kita benar-benar sampai pada titik itu, saatnya bagi kita untuk mengambil tindakan. Apakah Anda siap untuk tidak mematuhi Patriark? Feng Fei memandang Jiang Wuang dan berkata, Jiang Wuang ragu-ragu sejenak, dan akhirnya menggertakkan giginya, jika kamu benar-benar sampai ke titik itu, aku hanya akan mendengarkanmu, bahkan jika kamu bertentangan dengan keinginan Patriark, kamu paling banyak akan dihukum. Tetapi jika Anda menyinggung Long Chen, keluarga Jiang benar-benar dalam bahaya, yang lebih kecil dari keduanya. Petik 2 Feng Fei sedikit mengangguk, dia tidak melihat orang yang salah, Jiang Wuang memang orang yang berani. Feng Fei tiba-tiba berhenti berkomunikasi dengan Jiang Wuang, melihat cincin itu dan berkata, Ye Lingqiao telah berbicara. Pada saat ini, Long Chen sedang berdiri di tengah ring, dan Zhao Qingtian serta Ye Lingqiao muncul di kedua sisi pada saat yang bersamaan. Keduanya memandang Long Chen, dan mata mereka penuh dengan warna yang kejam, terutama Ye Lingqiao. Melihat Long Chen seperti melihat orang mati. Tunggu, apa yang kamu katakan kematian sudah dekat? Cukup bodoh gelombang apakah ini aku? Long Chen memegang tongkat emas dan menunjuk ke hidungnya dengan sedikit keraguan. Hahaha. Ye Lingqiao dan Zhao Qingtian tertawa, seolah-olah mereka mendengar lelucon paling lucu di dunia, dan Long Chen juga tersenyum, menatap mereka tanpa bicara. Kamu benar-benar idiot, Anda telah membunuh begitu banyak orang di keluarga panjang. Kepala keluarga panjang tidak tahu sama sepertimu. Memungkinkan Anda untuk menjadi lancang. Setelah suara bulat dari empat dewan aliansi utama, diputuskan untuk menghukum mati Anda. Apakah kamu mengerti kali ini? Ye Lingqiao tertawa dengan arogan. Long Chen tertegun sejenak, tidak, ini tidak logis, bukankah mereka takut aku akan memberitahumu tentang Kian Kun Ding? Mereka sudah siap. Begitu Anda menyebut saya, mereka akan memotong suara pesona. Semuanya di sini dikendalikan oleh mereka. Kian Kun Ding menjelaskan kepada Long Chen. Long Chen mengerti, tetapi setelah dia mengerti, senyum di wajah Long Chen semakin kuat, saya membunuh banyak orang di keluarga Long. Jika Anda mengatakan demikian, saya pikir alasan ini masuk akal. Tapi saya ingin bertanya, jika Anda ingin membunuh saya, Anda membutuhkan Al Gojo, siapa yang akan mengeksekusinya? Bukankah kalian berdua sampah? Petik 2. Long Chen masing-masing menunjuk Zhao Qingtian dan Ye Lingqiao dengan tangannya. Wajah para pembangkit tenaga listrik yang hadir saat ini, apakah mereka para murid atau tentara bayaran itu, berubah, dan mereka semua menatap patriark dengan tak percaya. Si, kecelakaan ini terjadi terlalu cepat. Long Ziwei memandang Qin Feng, Qin Feng. Awasi dengan tenang, bos bisa mengatasinya. Qin Feng berkata dengan acuh tak acuh. Pada saat ini, di atas ring, Ye Lingqiao dan Zhao Qingtian perlahan berjalan menuju Long Chen. Saat itu, hati sanubari penonton langsung tegang. Bab 5.028, Pedang Ling Feng. Long Chen berdiri di tengah ring, masih memegang tongkat emas. Sayangnya, kini ia bukan lagi ketua wasit terhormat, melainkan tahanan dalam sangkar. Namun, di dalam kandang, Long Chen tidak panik, bahkan jika Ye Lingqiao dan Zhao Qingtian, dua pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi, datang dari kedua sisi, dia masih terlihat tenang. Bahkan Long Chen bahkan tidak melihat mereka berdua, tetapi melihat kepala keluarga panjang melalui banyak penghalang di atas ring, Long Chen berkata dengan ringan. Kau yakin ingin melakukan ini padaku? Kepala klan panjang menghindari matanya. Dia tidak berani menatap Long Chen. Saya tidak tahu mengapa. Ketika dia melihat Long Chen, dia sedikit gelisah, dan dia selalu merasa bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Long Qian Sui, yang berada di sebelah kepala keluarga panjang, juga terlihat sangat jelek saat ini. Dia tidak mengerti keputusan kepala keluarga panjang sampai sekarang. Dia tidak bisa menerimanya. Lagipula, Long Chen adalah murid dari keluarga Long. Ini kejam. Namun, dia jelas tahu bahwa ini adalah pilihan yang salah, tetapi di hadapan kepentingan keluarga, dia hanya bisa berdiri di sisi keluarga. Ini adalah misinya, dan tidak ada hubungannya dengan benar atau salah. Long Chen, kamu memberontak, dan jika kamu melakukan kejahatan berikut, kamu harus mati. Sang Patriark penyanyang dan selalu memanjakan Anda dan tidak tega membunuh Anda. Tetapi jika Anda bertindak begitu sembrono, bukan hanya aturan keluarga panjang yang telah dilanggar, tetapi juga tidak dapat ditoleransi oleh empat aliansi besar. Setelah putusan empat Patriark, dengan suara bulat diputuskan bahwa Anda harus dieksekusi. Bisa dilihat betapa jahatnya dirimu. Anda masih memiliki wajah untuk mempertanyakan Patriark. Long Qihua di sebelah kepala keluarga Long mencibir. Itu benar, Long Chen, kamu bajingan, kamu seharusnya sudah mati sejak lama. Merupakan anugerah yang besar bagi Anda untuk membiarkan Anda hidup sampai sekarang. Long Yao Ting juga memarahi, tidak mengenal Long Chen. Di mana dia menyinggung perasaannya, dia sepertinya ingin Long Chen mati secepat mungkin. Kamu memalingkan wajahmu begitu cepat. Sepertinya Anda sudah membuat pengaturan. Karena kamu ingin bermain, aku akan bermain denganmu. Long Chen menunjukkan senyum sinis, dan kemudian menggelengkan kepalanya, dia mulai menggerakkan otot dan tulangnya. Dia sudah mengetahuinya, tempat ini telah sepenuhnya dikendalikan, bahkan nyamuk pun tidak dapat terbang keluar, dan tidak ingin mengungkapkan rahasia apapun. Setelah itu, mereka dapat menyegel atau mengutak-atik ingatan orang, sehingga semuanya teratasi. Long Chen memperkirakan bahwa mereka masih memiliki beberapa rencana, tetapi mereka mungkin tidak menyangka bahwa Long Chen akan begitu mudah untuk ditipu dan langsung memasuki ring. Long Chen mulai menggerakkan otot dan tulangnya, sementara Ye Lingqiao dan Zhao Qingtian mendengus dingin, saling memandang pada saat yang sama, dan berkata hampir bersamaan. Bagaimana mengatakan? Ayo menggambar banyak. Jelas mereka semua ingin membunuh Long Chen dengan tangan mereka sendiri, terutama Zhao Qingtian, yang sudah lama membenci Long Chen, dan dia tidak akan pernah memberikan Long Chen kepada pihak lain. Adapun pihak lain, hal yang sama juga benar. Alasan mengapa Ye Lingqiao ingin membunuh Long Chen sepenuhnya karena cemburu. Tentu saja, kecemburuan ini datang dari Long Tianrui. Long Chen mengabaikan gerakan mereka, memutar pinggangnya, mengguncang lengannya, memutar lehernya, dan tulang di sekujur tubuhnya berderit. Melihat adegan ini, Qin Feng di panggung penonton mau tidak mau mengepalkan tinjunya, tubuhnya gemetar tak terkendali. Tindakannya menakuti Long Ziwei dan Wu Jiu, mereka mengira Qin Feng gugup. Qin Feng berkata kepada mereka, kamu sangat beruntung, bos mulai serius, artinya, perang yang menghancurkan dunia akan segera dimulai, jangan berkedip. Om! Pada saat ini, Ye Lingqiao dan Zhao Qingtian di atas ring menarik undian. Zhao Qingtian bernasib buruk dan kalah dari Ye Lingqiao, dan wajahnya menjadi gelap. Sepuluh gerakan, setelah sepuluh gerakan, kita akan diganti. Tidak masalah, tapi kurasa kamu tidak punya kesempatan. Karena dia ada di tanganku, dia tidak bisa menahan sepuluh jurus. Ye Lingqiao mencibir. Setelah selesai berbicara, Ye Lingqiao berjalan menuju Longchen, dan Longchen memunggungi mereka saat ini, menekuk lutut dan menendang kakinya. Setelah menyelesaikan kaki kirinya, dia mengganti kaki kanannya, sepertinya tidak menyadari bahwa bahaya sedang mendekat. Dasar idiot, mati. Melihat penampilan Longchen, Ye Lingqiao mencibir, tiba-tiba menghilang di tempat, dan tiba-tiba muncul di samping Longchen. Pop! Terjadi ledakan, dan sementara orang-orang masih ketakutan dengan teknik perubahan bentuk dan bayangan Ye Lingqiao. Ye Lingqiao telah terbang seperti bintang jatuh. Apa? Pada saat itu, banyak orang berdiri dari tribun. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga hampir mustahil untuk melihat apa yang sedang terjadi. Ledakan. Ye Lingqiao bertabrakan dengan penghalang, bangkit kembali, dan berguling di tanah beberapa kali sebelum dia menstabilkan tubuhnya. Ketika dia berdiri, orang bisa melihat dengan jelas bahwa ada tanda di wajahnya. Lima sidik jari yang dalam. Di sisi lain, Longchen terus duduk dan melakukan pemanasan seperti orang normal. Tampaknya apa yang terjadi barusan tidak ada hubungannya dengan dia. Pada saat itu, keempat patriark dan orang suci surgawi juga tercengang. Kecepatan Longchen terlalu cepat, dan mereka hanya bisa menangkap bayangan setelah Longchen melambaikan telapak tangannya, tetapi mereka tidak bisa melihat naga itu. Momen Ye Lingqiao dalam tembakan debu. Pada saat itu, ada kegemparan di antara penonton. Apa yang dilihat kebanyakan orang adalah Ye Lingqiao menghilang di situ, dan kemudian bertabrakan dengan penghalang, dengan sidik jari di wajahnya. Karena kekuatan mereka, mereka sama sekali tidak melihat Ye Lingqiao muncul di samping Longchen. Mereka semua tercengang. Mereka melihat pembangkit tenaga listrik lainnya gelombang dan menemukan bahwa pembangkit tenaga listrik lainnya juga tercengang. Meskipun kebingungan setiap orang berbeda, ekspresi mereka sama. Zhao Qingtian di atas ring juga terkejut, tapi dia tidak mengingatnya. Melihat Ye Lingqiao menderita kerugian besar, dia malah bersorak. Satu gerakan. Ye Lingqiao tercengang, seluruh kepalanya pusing, dan wajahnya terbakar kesakitan. Setelah beberapa saat, dia pulih. Mendengarkan hitungan mundur Zhao Qingtian, pada saat itu, niat membunuhnya meroket. Bajingan sialan, ambil nyawamu. Ye Lingqiao meraung. Tersedak. Pedang panjang terhunus, seluruh arena bergetar, dan cahaya ilahi seperti listrik, memotong kekosongan dan langsung menuju Longchen untuk jatuh. Pedang Lingfeng. Ketika dia melihat pedang panjang itu, Jiang Wuang berseru. Itu adalah harta keluarga Ye. Melihat rune di atasnya, segel itu diangkat. Empat dewa utama memiliki senjata sihir warisan mereka sendiri, dan setiap keluarga memiliki lebih dari satu, tetapi mereka tidak mudah digunakan oleh para murid, karena kekuatan darah leluhur disuntikkan ke dalam senjata sihir warisan. Itu akan melukai pengguna dan sangat berbahaya. Jadi, kalaupun ada murid yang menggunakan senjata sakti pusaka semacam ini, senjata sakti itu ditutup dengan segel, sehingga aman. Namun, pedang Lingfeng di tangan Ye Lingqiao telah membuka segelnya. Kekuatan pedang ini akan jauh melebihi imajinasinya. Ye Lingqiao menebas dengan pedang, dan Longchen akhirnya menyelesaikan pemanasannya, berbalik perlahan, dan memblokir pedang Lingfeng Ye Lingqiao dengan tongkat emas di tangannya. Ledakan Dengan ledakan keras, tongkat emas di tangan Longchen langsung berubah menjadi debu, dan dihancurkan oleh pedang Ye Lingqiao. Dalam seruan orang-orang, mereka mengira Longchen akan menderita kerugian besar, dan bahkan dihantam pedang dengan keras. Pop! Dengan suara garing, orang lain terbang keluar. Bab 5029, Kepemilikan Lingfeng Pop! Di tengah cahaya keemasan, sesosok terbang dengan panik dan menabrak penghalang di kejauhan. Bang! Saat ledakan terdengar, sosok itu dipantulkan oleh penghalang, berguling di tanah beberapa kali dan berhenti. Ketika orang melihat sosok itu dengan jelas, mereka mau tidak mau berseru. Orang itu tidak lain adalah Ye Lingqiao yang sedang memegang pedang Lingfeng. Saat ini, cetakan telapak tangan juga muncul di sisi lain wajahnya. Pada saat itu, semua orang tercengang. Mereka memandang Long Chen dengan tak percaya. Pada saat ini, tongkat emas di tangan Long Chen telah menghilang. Mata Ye Lingqiao penuh ejekan. Long Chen menoleh untuk melihat keempat patriark di tribun, apa yang kamu pikirkan? Kirim dua limbah ini untuk membunuhku. Apakah Anda mencoba membunuh mereka dengan tangan saya? Jika itu pukulan sebelumnya, semua orang tidak melihatnya dengan jelas, tapi yang ini, semua orang bisa melihatnya dengan jelas. Long Chen memegang tongkat emas di satu tangan dan melawan pedang Lingfeng. Meskipun Lingfeng Jian menghancurkan tongkat emas, kekuatan tongkat emas juga memblokir semua serangan Lingfeng Jian. Pada saat yang sama, Long Chen melambaikan tangannya yang lain dengan ringan. Kali ini semua orang mengerti, ya, hanya gelombang ringan, sepertinya tidak butuh banyak usaha, dan Ye Lingqiao terbang keluar. Wajah keempat patriark berubah, terutama patriark Ye, yang meraung di atas ring, jangan bermain, cepat dan tunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya, ini bukan permainan anak-anak, ini adalah medan perang pembunuhan yang sesungguhnya. Kepala keluarga Ye mengetahui kepribadian Ye Lingqiao. Dia tidak hanya ingin membunuh Long Chen, tetapi juga ingin mempermalukan Long Chen sebelum dia mati, jadi dia tidak menggunakan semua kekuatannya di awal. Ye Lingqiao juga ingin meniru Long Tian Rui. Dengan hanya sebagian dari kekuatannya, dia bisa mengalahkan lawan dan membuat lawan tahu apa itu celah dan apa itu keputusasaan. Sayangnya, dia memilih objek yang salah. Dua tamparan Long Chen memberitahunya bahwa yang ideal itu sangat montok dan kenyataannya sangat kurus. Kedua tamparan ini adalah pengalaman pertama Ye Lingqiao dalam hidupnya. Langkah kedua, namun, saat ini, Zhao Qingtian bahkan tidak melupakan hitungan mundur. Ledakan. Saya tidak tahu apakah pengingat dari kepala keluarga Ye yang berhasil, atau apakah hitungan mundur Zhao Qingtian yang membuatnya marah, atau niat membunuh di hatinya meletus, dan rolet takdir muncul di belakangnya, tak berujung rune terbang, kekuatan mengalir keluar, seperti letusan gunung berapi. Ledakan. Ye Lingqiao mengangkat kepalanya dan berteriak, rambut panjangnya berkibar, auranya naik dengan cepat, dan gelombang udara yang keras menyapu seluruh arena. Bahkan melintasi seratus penghalang, orang masih bisa merasakan kekuatan yang melonjak. Ye Lingqiao marah, dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu dalam hidupnya, napasnya dilepaskan tanpa syarat, dan sekarang dia hanya ingin mencabik-cabik Long Chen menjadi bubuk. Takdir untuk membunuh. Ye Lingqiao meraung, menginjak tanah, orang-orang meluncur seperti sambaran petir, orang dan pedang bersatu, seperti listrik ungu menembus awan, membawa aura takdir yang tak berujung, membunuh Long Chen. Itu dia. Long Chen mendengus dingin, membuka tangannya yang besar, bila guntur muncul di tangannya, dan dengan gelombang besar, dia menebas tanpa gerakan mewah. Ledakan. Dengan ledakan keras, Thunder Blade di tangan Long Chen hancur, dan Ye Lingqiao juga terlempar oleh pukulan Long Chen, dan menabrak penghalang lagi, lalu memantul, berguling, dan memanjat, diikuti dengan ekspresi terkejut. Amarah. Ye Lingqiao menyerang tiga kali, dan dipukul terbang tiga kali. Sudut dan titik pendaratan Ye Lingqiao hampir sama, dan semuanya setelah dia bangun persis sama tiga kali. Iya, tidak ada kata yang bisa diucapkan. Mereka telah melihat pertempuran yang tak terhitung jumlahnya antara orang-orang kuat, tetapi mereka belum pernah melihat pertempuran yang begitu aneh. Itu tidak mengasihkan, cukup kuat untuk menakut-nakuti orang sampai mati. Tapi jika itu luar biasa, sepertinya tidak bisa mengatakan di mana ada sesuatu yang luar biasa. Satu-satunya hal yang saya tidak mengerti tentang ketiga kalinya dan dua kali pertama adalah bahwa Long Chen tidak menamparkan wajah Ye Lingqiao. Long Chen mengguncang Ye Lingqiao kembali dengan pedang, melihat tanda guntur yang tersebar di tangannya, senyum puas muncul di wajahnya. Lei Lingqiao memang jauh lebih kuat, pedang petir yang bisa dipadatkan sesuka hati, sebanding dengan prajurit suci surgawi, dan mereka sudah bisa berdiri sendiri. Ledakan. Aura Ye Lingqiao masih naik dengan liar, seolah-olah tidak ada garis bawah. Ya Tuhan, mengapa Destiny Rowlet-nya begitu kuat? Sudah lama sekali, dan belum mencapai puncaknya. Seru ah Destiny Child. Umumnya, ketika Son of Destiny memanggil Destiny Rowlet, itu akan mencapai puncaknya dalam satu nafas, tetapi beberapa orang sangat berbakat, dan Destiny Rowlet mereka memiliki kapasitas yang lebih besar. Dibutuhkan lebih banyak waktu untuk sepenuhnya terbangun. Namun, bahkan jika dia berbakat, dia biasanya mencapai puncaknya dalam tiga nafas. Namun, Rowlet Takdir Ye Lingqiao telah mencapai 10 kali lebih lama dari yang lain, dan masih naik dengan liar. Boom-boom-boom. Saat Rowlet Takdirnya bergetar, kehampaan meledak, membentuk riak yang terus menyebar ke segala arah, Spes Runet terus meledak, dan pemandangannya mengerikan. Om. Tiba-tiba tidak ada tanda-tanda, Ye Lingqiao bergerak. Kali ini adalah trik yang sama seperti sebelumnya, tetapi momentumnya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Di mana Anda jatuh, di mana Anda bangun, itu keledai yang keras kepala. Melihat Ye Lingqiao datang, Long Chen mencibir, membuka tangannya yang besar, pedang es seputih salju di tangannya, dan menebas dengan satu pedang. Jatuh. Ledakan. Ledakan lain di lombang langit dipenuhi es dan salju, tersebar di setiap sudut ring, dan Ye Lingqiao terlempar terbang lagi. Cici. Namun, kali ini, Ali-Ali terbang keluar, dia terbang setengah jalan, mendarat dengan kedua kakinya, dan menyeret tanah ke tepi ring. Kali ini, dia tidak semalu tiga kali sebelumnya. Hus. Namun, yang tidak diharapkan orang adalah pecahan es yang jatuh ke tanah, berubah menjadi api kecil, dan terus menyala. Beberapa keping es jatuh pada pesona, dan pesona itu terbakar berlubang. Untungnya, ada ratusan pesona, dan nyala api hanya membakar tiga di antaranya, dan tidak lagi memiliki kekuatan untuk membakar, tetapi perlahan padam. Melihat pemandangan ini, mata banyak orang menunjukkan kengerian, dan bahkan Long Tian Rui tergerak dan berkata, Api ilahi jiwa es. Api seperti es dapat membakar penghalang yang begitu kuat, dan hanya api ilahi jiwa es di peringkat api langit yang dapat melakukannya. Bajingan ini telah menguasainya. Pada saat itu, Ye Ling Kiao dan Zhao Qingtian di atas ring penuh dengan kecemburuan di mata mereka. Pada saat yang sama, mereka juga waspada dalam kecemburuan mereka. Nyala api semacam ini terlalu menakutkan, bahkan mereka harus berhati-hati. Wajah Ye Ling Kiao menjadi dingin saat ini. Pada saat itu, dia sepertinya sudah sangat tenang, dan napasnya masih naik dengan liar, seolah tidak akan pernah berakhir. Dia memandang Long Chen dan berkata dengan dingin, Awalnya, kepindahan saya disiapkan untuk Long Tian Rui. Jika kamu bisa mati di bawah gerakan ini, kamu bisa mengistirahatkan matamu. Ye Ling Kiao mengulurkan tangan kirinya, dan pedang Ling Feng mengayunkan telapak tangannya. Darah langsung meluap, dan tangan berlumuran darah Ye Ling Kiao tiba-tiba meraih pedang Ling Feng. Kerasukan Ling Feng. Om. Tiba-tiba, sepasang mata aneh muncul di roda takdir di belakang Ye Ling Kiao. Pada saat itu, aura Ye Ling Kiao langsung berubah. Bab 5030, Brea Code. Aura Ye Ling Kiao berubah, auranya berubah, dan bahkan fluktuasi jiwanya pun berubah. Pada saat itu, dia tampak seperti orang yang berbeda. Matanya setajam listrik, dan ada banyak rune yang tumpang tindi di pupilnya, yang terlihat seperti mata iblis, membuat orang tidak berani melihat secara langsung. Pada saat itu, di antara hadirin, banyak orang berseru, terutama orang-orang kuat dari keluarga Ye, darah mereka mendidih, dan beberapa orang berteriak. Ya Tuhan, Ye Ling Kiao benar-benar menggunakan milik Ling Feng. Dalam keadaan ini, Long Chen pasti akan mati. Kepemilikan Ling Feng adalah salah satu trik terkuat dari keluarga Ye saya. Dari zaman kuno hingga sekarang, ada banyak praktisi, tetapi hanya segelintir orang yang dapat bertahan. Ye Ling Kiao terlalu kuat. Ketika dia melakukan gerakan ini, itu berarti semuanya sudah berakhir, dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan Sao King Tian. Untuk sesaat, orang kuat dari keluarga Ye berteriak keras, benar-benar melupakan adegan sebelumnya di mana Long Chen menamparkan Ye Ling Kiao terus-menerus. Karena semua murid keluarga Ye tahu betapa sesat dan menakutkannya gerakan ini. Sebenarnya di keluarga Ye, siapapun yang kekuatannya mencapai level tertentu akan diuji oleh Ling Feng Position. Yang disebut kepemilikan Ling Feng berarti bahwa kehendak pedang Ling Feng melekat pada para murid untuk melihat apakah para murid dapat menahan keinginannya. Kamu menggunakan tes semacam ini untuk membuat penilaian awal tentang potensi seorang murid. Sayangnya, di zaman sekarang, setengah dari keinginan Ling Feng tidak dapat melakukan. Jadi, jurus ini, di zaman sekarang, hanya milik keberadaan legendaris, dan belum ada yang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Sekarang setelah Ye Ling Kiao melakukannya, para murid keluarga Ye tiba-tiba bersemangat. Pedang Ling Feng, sebagai senjata sihir warisan keluarga Ye, dianggap sebagai eksistensi tertinggi, dan juga merupakan harta karun keluarga Ye. Dan namanya berasal dari pembangkit tenaga listrik tak tertandingi dari keluarga Ye, Ye Ling Feng. Ini adalah senjata ajaibnya. Sebelum meninggal, dia melarutkan kekuatan dan kemauan hidupnya ke dalam pedang. Sejak saat itu, jiwanya menyatu dengan roh pedang dan menjadi senjata sihir warisan untuk melindungi keluarga Ye. Keluarga Ye memujanya untuk waktu yang lama, dan ada orang kuat lainnya yang meniru Ye Ling Feng dan menyuntikkan kekuatan mereka ke dalamnya sebelum mereka mati. Pedang Ling Feng ini telah menyatu dengan jiwa dan kehendak dari puluhan pembangkit tenaga listrik tiada taraf. Oleh karena itu, tekanan yang dibutuhkan untuk memadukannya tidak terbayangkan. Setidaknya di keluarga Ye, hanya Ye Ling Qiao yang bisa melakukannya sendiri. Untuk membunuh Long Chen, Ye Ling Qiao membawa pedang Ling Feng bersamanya, menggantikan senjata aslinya. Sekarang, Ye Ling Feng menggunakan kepemilikan Ling Feng. Pada saat itu, dia seperti dirasuki oleh puluhan pembangkit tenaga listrik pada saat yang bersamaan. Kekuatan puluhan pembangkit tenaga listrik semuanya terintegrasi ke dalam tubuhnya, sehingga auranya berubah. Berantakan dan penuh kekerasan. Ledakan. Ye Ling Qiao setelah menggunakan Ling Feng Position, napasnya terombang ambing, dan siklon tak berujung meledak dan bersatu kembali di sekelilingnya. Di roda takdir di belakangnya, sosok buram muncul dari waktu ke waktu, dan pemandangannya sangat menakutkan. Long Chen, apakah kamu siap untuk mati? Ye Ling Qiao memandang Long Chen, dan suaranya berubah. Ada sedikit suara serak di usia tuanya, dan tidak ada jejak emosi manusia. Sejak saya melangkah ke dunia kultifasi, saya telah menyambut kematian. Sayangnya, itu menolak untuk datang kepada saya, dan saya tidak punya pilihan. Menghadapi Ye Ling Qiao yang menggunakan kepemilikan Ling Feng, Long Chen masih sombong. Cerah dan berawan. Bodoh, kamu sudah sekarat, tapi kamu masih belum mengetahuinya. Trik ini, saya awalnya memesannya untuk Long Tian Rui, tetapi menggunakannya pada Anda, saya benar-benar tidak berdamai. Sebagai imbalannya, maka Anda akan dihancurkan menjadi puluhan ribu keping, dan tulang Anda akan dibuang menjadi abu. Om. Pedang Ling Feng di tangan Ye Ling Qiao bergetar sedikit, dan dengan getaran ini, ujung pedang hanya bergerak beberapa inci, tetapi menembus ruang, menyebabkan seluruh arena bergetar. Pada saat itu, banyak orang berubah warna. Ye Ling Qiao saat ini bukan lagi Ye Ling Qiao. Di bawah kepemilikan Ling Feng, kekuatannya telah mencapai ketinggian yang tak terbayangkan. Apakah Anda yakin Long Chen tidak akan dibunuh olehnya? Melihat pemandangan ini, Jiang Wuang memandang Feng Fei. Dia tidak menyangka bahwa Ye Ling Qiao dan Ling Feng Jian memiliki integrasi tingkat tinggi. Dengan sedikit goyangan, itu menunjukkan bahwa dia dapat dengan mudah mengendalikan semua kekuatan di Ling Feng Jian, yang sangat menakutkan. Lagi pula, jika dia tidak menggunakan senjata ajaib warisan keluarga, Ye Ling Qiao saat ini tidak akan bisa menangkap satu gerakan pun. Tidak heran dia mengatakan bahwa langkah ini disiapkan untuk Long Tian Rui. Memenuhi syarat untuk menantang Long Tian Rui. Long Chen adalah pencuri yang sangat. Kartu trufnya tidak terbatas. Aku sudah lama mengenalnya, tapi aku belum pernah melihatnya kehabisan kartu truf. Anda dapat melihat bahwa Long Chen belum memasuki kondisi pertempuran. Anda harus tahu bahwa saat ini, dia masih merasa nyaman. Feng Fei berkata dengan sangat percaya diri. Di atas ring saat ini, Zhao Qing Tian melihat Ye Ling Qiao memasuki tubuh Ling Feng, wajahnya sedikit jelek, dan dia perlahan mundur ke tepi ring. Dia tidak menyangka Ye Ling Qiao akan menunjukkan kartu trufnya begitu cepat. Ini sama sekali tidak memberinya kesempatan. Dia sangat tidak mau, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Mata Ye Ling Qiao seperti pisau, menatap Long Chen, dan pedang Ling Feng perlahan terangkat di tangannya gelombang dengan pedang Ling Feng terangkat. Aliran udara di seluruh arena melonjak dengan cepat, niat membunuh yang ganas, langsung terkunci Long Chen. Hanya sebagian kecil dari niat membunuh itu berasal dari Ye Ling Qiao, dan lebih banyak lagi datang dari surat wasiat di pedang Ling Feng. Surat wasiat ini, seperti setan haus darah, akhirnya mendapat kesempatan untuk membunuh, memperlihatkan wajah mengerikan mereka. Memotong. Ye Ling Qiao membanting dan menekan lengannya ke bawah, dan dia menebas dengan pedang tanpa basa-basi. Pedang Ling Feng merobek ruang dan membuat ledakan sonic yang menusuk. Pada saat yang sama, itu juga membawa jeritan aneh, seperti mimpi buruk kuno. Terserang. Setiap orang kuat yang mendengar suara ini merasakan sakit yang tajam di jiwa mereka, seolah-olah ada tangan besar yang tak terlihat meraih jiwa mereka dan menyeretnya keluar dari tubuh. Sebelum serangan datang, gangguan datang lebih dulu, yang membuat tidak mungkin berkonsentrasi, apalagi mengatasi rasa takut. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa orang dengan kemauan yang lebih lemah bahkan mungkin kehilangan hati untuk melawan dan mencari kematian. Pada saat ini, semua orang yang hadir dikejutkan oleh momentum menakutkan dari pedang ini, dan mereka akhirnya mengerti mengapa murid keluarga Ye bersorak tak terkendali saat melihat pemandangan ini. Ye Ling Kiao saat ini terlalu menakutkan. Sebuah pedang menebas, tidak cepat atau lambat, setiap proses terlihat jelas, seolah-olah Ye Ling Kiao dengan sengaja membiarkan semua orang melihat bagaimana Long Chen pada akhirnya mati di bawah pedang. Namun, tepat ketika pedang panjang itu mengenai bagian atas kepala Long Chen, Long Chen perlahan mengulurkan tangan besarnya dan meraihnya ke arah pedang Ling Feng. Apa? Apakah dia gila? Dia melepaskan perlawanannya. Di bawah kepemilikan Ling Feng Ye Ling Kiao, Long Chen benar-benar meraih pedang Ling Feng dengan tangan kosong. Apa perbedaan antara ini dan mendekati kematian? Lengan Long Chen ditutupi dengan sisik naga berwarna darah, dan sebuah salib samar muncul di telapak tangannya, menghalangi pedang panjang Ye Ling Kiao. Ledakan Terdengar ledakan keras, dan gelombang udara mengguncang langit. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!